Berita selanjutnya pemirsa penjualan dan pelepasan aset daerah Kabupaten Pati pada tahun 2001 sempat dipermasalahkan warga desa semampir. Akhirnya diputuskan sah secara prosedural oleh Komisi ADPRD Pati. Komisi ADPRD Pati hari ini menjelaskan hasil penelusuran tentang penjualan atau penghapusan aset daerah yang terjadi pada tahun 2001 silam. Dalam dokumen yang ada terdapat dua tanah yang merupakan aset daerah Pati dilepas kepemilikannya oleh Pemkap Pati, salah satunya adalah Tanah Pasar Sleko I. Berdasarkan penelusuran oleh Komisi A terkait pengalihan hak kepemilikan Tanah Pasar Sleko I yang ada di desa semampir, semua proses pelepasan sudah ditelusuri Komisi ADPRD Pati di mana sudah ada keputusan DPRD dan paripurnanya di mana setelah paripurna terdapat keputusan Dewan di mana terdapat tiga tanah yang dibahas dua di antaranya adalah penghapusan dan penjualan. Ketua Komisi ADPRD Pati, Bambang Susilo mengatakan kedua tanah tersebut antara lain di Tanah Semampir dan di Melaru yang disebutkan Terminal Kapu. Secara prosedural, proses penjualan hingga pelepasan aset daerah tersebut sudah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2001. Prosedur tersebut termasuk sudah melalui sidang paripurna di mana berkas dan dokumennya dipegang sekda pati. Dengan pengalian hak pasar selingan satu yang ada di desa Semampir. Kita sudah telusuri proses-proses yang mendasari pelepasannya itu termasuk dokumen-dokumen yang mendukung. Sudah ketemu semua itu sudah ada keputusan DPRD dan sudah ada paripurnanya. Jadi bukti-bukti notulen paripurna di tahun 2001, bukti-bukti surat keputusan DPRD dan setelah paripurna kan ada keputusan DPRD. Itu ada tiga tanah yang dua ini di penghapusan dan penghapusan. Satu itu di Tanah Desa Semampir, yang kedua itu di Melaru, Terminal Kapu. Yang ketiga itu bangunan itu yang 30 tahun, yang kayak diselesai itu 30 tahun. Jadi yang juwana itu tidak pelapasannya, hanya dua yang pelapasannya. Itu dokumen-dokumennya sudah komplit. Jadi itu ya secara hukum ya sah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, di dalam dokumen paripurna saat itu, di mana pada saat itu merupakan era awal-awal reformasi atau otonomi yang masih bias. Peraturan-peraturan yang ada belum begitu sempurna. Sehingga dalam dokumen paripurna saat itu disebutkan jika tujuan penjualan hingga pelepasan aset daerah pati, dialihkan untuk pembiayaan pembangunan gedung DPRD pati pada keputusan rapat paripurna 2001. Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.